Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dasar dan luar biasa. Saya masih berada di pesantren Al-Amanah, pesantren modern Al-Amanah Junwangi Kriyan. Tepatnya saya sekarang berada di Madrasah Aliyah Bilim Nual dari pesantren Al-Amanah ini. Satu sekolah pesantren yang menurut saya di Situarjo layak diperhitungkan. Teman-teman sekalian, kenapa saya seringkali mengatakan pentingnya visi dan misi, termasuk sekolah ini. Jadi sekolah ini memiliki visi madrasah perwujudnya lulusan yang Qur'ani, yang cerdas, terampil, dan kompetitif dalam globalisasi. Jadi Madrasah Aliyah ini punya visi berbasis Qur'an, yang mencerdaskan anak bangsa, kemudian terampil, jadi memiliki skill dan kealian dan kompetitif di era globalisasi. Kalau karena itu, mau tidak mau berarti digitalisasi pendidikan, kemudian kemampuan literasi digital. Saya lihat di misi madrasah ini ada memahami, menggali, dan mengembangkan basic skill santri dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam persaingan dunia global. Maka di sini perlunya teknologi pendidikan, perlunya budaya literasi, dan perlunya juga berprestasi akab dan mix secara optimal. Nah, di sinilah pentingnya kenapa digitalisasi pendidikan, pentingnya budaya literasi, dan pentingnya ASA. Kenapa? Karena dengan aplikasi ASA, anak didik itu bisa diketahui talenta, bakat, dan minatnya, sehingga kemudian mampu bisa dikembangkan potensinya secara maksimal dan optimal. Maka inti dari coaching itu sebenarnya, inti dari coaching itu adalah bagaimana membangun keketaharaan, membangun persahabatan, jadi guru bukan sekedar hanya hubungan, bukan murid, tetapi adalah sebagai coach, bagaimana dia mengantarkan murid-muridnya memiliki optimasi potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk mengupdate diri Anda, jangan pernah berhenti untuk terus meningkatkan skill dan kemampuan Anda. Salam laksat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama, Edu Coach. Terima kasih sudah menonton!